Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Menutupi beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya Siapakah itu? Aku menjawab, aku ummi hari Nah itu jelas ya Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika mandi beliau itu ditutupi Memakai penutup, memakai satir Siapa yang menutupi? Yaitu Siti Matiman Kemudian Imam Bukhari juga menuliskan Hadis nomor 281 Haddasana Abdan Kola Akhbarona Abdullah Kola Akhbarona Sufyan Nganil Amas Ngan Salim bin Abil Cahadi Ngan Kureh Ngan Ibni Abbas Ngan Maimunah Kola Satartun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wahuwaya Kitasiru Minal Janabati Fawasala Yadairi Thumma Sobba Biaminihi Ala Simalihi Wawasala Parjahu Wa Ma'asobahu Thumma Masahabi Yadihi Ala Al-Ha'iti Awil Ardi Thumma Tawadu Awudu 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 Solati Ghayro Rijlainhi Thumma Afadu Ala Jasadihil Ma'a Thumma Tanahha Fawasala Kodamaihi Thaba'ahu Abu Awana Wabnubhugayl bin Fisatri Nah disini diceritakan bahwa Maimunah itu berkata Aku menutupi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saat beliau mandi junuk Beliau mencuci kedua tangannya Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri Lalu beliau mencuci kemaluannya dan tempat-tempat yang terkena kotoran Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke dinding atau tanah Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk mendirikan sholat Tetapi tanpa membasuh kedua kakinya Kemudian beliau menggunyur air ke seluruh tubuhnya Kemudian beliau menyingkir lalu mencuci kedua kakinya Jadi jelas ya ketika mandi Kita disunahkan untuk menutup diri kita Baik dengan Ya kalau sekarang dengan dinding di kamar mandi Kalau boleh jangan di kamar mandi Kalau jangan apalah Supaya diri kita itu terhalang Dari orang lain Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa raffaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh